Intro Guna memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi aman untuk kebutuhan petani. Sejumlah jajaran dari pupuk Indonesia melakukan peninjauan ke sejumlah gudang. Secara keseluruhan, pupuk yang ada di beberapa gudang, baik di kota dan kabupaten Cirebon, stok pupuk diklaim masih aman untuk kebutuhan 2 pekan ke depan. Saat ini di semua gudang di wilayah Cirebon, jumlah stok pupuk subsidi jenis urea masih ada sekitar 13.500 ton lebih. Sementara jenis pupuk NPK ada sekitar 1.497 ton. Di tahun 2023 ini, total alokasi pupuk subsidi sendiri untuk jenis urea sebanyak 28.000 ton dan pupuk subsidi NPK sebanyak 16.000 ton. Terkait stok yang ada di gudang Kedaung ini, saat ini dengan kapasitas 5.000 ton kita tersedia kurang lebih 4.100 ton. Jadi total untuk Cirebon itu kurang lebih stok urea ada 11.000 ton untuk 3 gudang. Tahun 2022 ini? Bulan ini. Oh bulan ini. Cirebon itu mahnya Cirebon aja atau? Kabupaten dan kota Cirebon. Dari 3 gudang itu untuk ureanya 11.000 ton, kemudian untuk NPK-nya itu ada 1.400 ton. Untuk tahun 2022 ini berapa? Sementara penyerapan pupuk subsidi sendiri sejauh ini sudah melebihi 50% untuk pupuk urea dan NPK sudah 56%. Terima kasih telah menonton!